Hai anak yang sah Hai Hai Almuwalla Jatuh utawi najis mo'walla Jatuh Almuwalla Jatuh utawi najis mo'walla Jatuh Hai makanan jasa biha Hai 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 di kota dulu bisa dari suci bisa bingung salatin kelawan gitu Hai dengan tujuh basuhan abisabung salatin lawan fituh piro piro wa suha ada pun lagi semoga artinya adalah sesuatu yang terkena dari benda-benda suci kemudian terkena dengan apa terkena dengan hidungnya anjing atau dengan apa lagi atau yang terkena keringatnya anjing dan babi atau yang terkena keringatnya badannya atau yang bertemu dengan bagian daripada badannya dan berserta dengan sedangnya basah dari salah satu di atas kedua belah pihak itu yang disebut dengan Mughaladu Mughaladu itu artinya sesuatu yang terkena misalnya ada sesuatu terkena ludahnya atau terkena air kencingnya atau terkena keringatnya menempel maka benda suci yang terkena Mughaladu tadi ini Tathuru bisa kembali menjadi suci dengan secara disabai bersalati dengan 7 kali basuhan dengan dibasuh sebanyak 7 kali tapi awas setelah terlebih dahulu menghilangkan bentuknya wujud Najis Mughaladu namun keringatnya mata mata keringatnya dibuang dihilangkan dulu itu airnya kalau Mughaladu berupa ludah ya ludahnya dibuang dulu kalau berupa air kencing air kencing dibersihkan dulu nah setelah airnya itu hilang maka kemudian kita basuh sebanyak 7 kali basuhan yang mana 7 kali basuhan itu salah satunya ihdahunna bituro bin ihdahunna utawi salah sucijina sab'i basalat ihdahunna utawi salah sucijina sab'i basalat salah satu daripada yang 7 basuhan tadi iku bituro bin kelawan ngambor kebun disini dikatakan kenapa harus 7 kali basuhan sab'u dan karena gak ibadah ibadah karena mengkutip parentah Allah dan rasulunna nah wailah karena kalau bukan alasan tak ambun bayak sesungguhnya maka cukup ya minah minah dari sekiranya hilangnya najis cukup margautun wahid satu kali basuhan jadi sebetulnya dengan satu kali basuhan yang sudah menghilangkan sifat-sifat najis itu sebetulnya sudah dianggap cukup kenapa sampai 7 kali itu alas sayalah caab ibadah kayak contohnya kita misalkan sudah punya wudhu tiba-tiba kentut tiba-tiba kan kentut itu yang punya dosa pantat atau muka yang punya dosa ya pantat yang kentut pantat tapi yang dibasuh tiba-tiba wudhu muka itu namanya ta'am buddhan jadi kurangi lagi jadi berapa kali najis mogolah kita bersihkan jumlahnya 7 kali basuhan tetapi 7 basuhan tadi dihitung setelah menghilangkan airnya nah itunya kurang di basuh sampai 7 kali basuhan maksudnya bahwa hitungan 7 itu diitibar dihitung setelah airnya hilang setelah airnya hilang nah baru mulai hitung yang yang 7 nah sekarang begini itu kita ada air najis bentuk wujud bungkus terletak nah 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 kita basuh ya masih juga belum hilang dibasuh lagi belum juga hilang sampai 7 kali basuhan baru hilang itu si si ayah najis itu maka pamuziluha wain ta'ad dada wahidatun mata yang hitungan yang bisa menghilangkan najis walaupun sampai berbilang itu baru dihitung 1 paham ya perhatikan misalkan ini benda benda ini terkena najis ini lagi eh ini gogok kotorannya angin kita hilang kita panjur berubiur pada air masih juga masih ada 2 3 7 kali baru dihilang dihitung berapa itu baru dihitung 1 jadi kita perlu menambahkan 6 lagi yang salah itu dicampur dengan debu nah jadi 7 basuhan itu dihitung setelah hilangnya air kalau air yang belum hilang maka belum masuk itu ketika air yang hilang itu baru masuk 1 hitungan kongsi wah wah hidatun nah maka yang menghilangkan itu dihitung sebagai 1 basuhan walaupun sebetulnya sudah lebih daripada 1 tapi dianggap baru 1 apa itu nasa kanan begini lihat lagi ke depan ini benar terkena jilatan anjim dijilat dijilat jadi disini berarti kumpul beberapa dari semogon bagaimana secara membersihkannya apakah cukup dengan 7 kali basuhan atau ulang ulang 7 kali basuhannya nah disini diterangkan bahwa cukup dengan 7 kali basuhan wain ta'ad da'al wulub walaupun jilatannya berulang ulang walaupun berulang ulang tetapi namanya tetap satu namanya nah jadi yang penting sudah dibasu sampai 7 kali basuhan maka bersihlah barang atau barang dari situ kembali yang menjadi cuci atau misalkan di ini perhentai lagi ke depan ini ember ini terkena jilatan anjing disamping terkena jilatan anjing juga ada ada najis yang lain misalkan ada kotoran ayam kotoran ayam campur dengan najis anjing dengan najis mogolah mogolah kita basuh sampai 7 kali basuhan cukup basuhan yang 7 ini cukup ya jadi wain ta'ad luluk ok ma'hu benda jasatun ukhroh walaupun jilatannya berulang-ulang dan walaupun di benda ini bersampur dengan perhatikan walaupun di benda ini terkenal jilatan secara berulang ulang supaya paham dan walaupun di benda ini bersampur dengan kotoran atau dasi yang lain tetap cara membahasnya cukup dengan 7 kali basuhan paham hati tunis mogol mogol lagar lihat kita ini ada semua ini di ulang lagi al-mogol lagar itu ada pun nagis mogol lagar yang dimaksud dengan mogol lagar disini ada ayema tanah jasa menet tohir artinya apa benda-benda suci yang terkena yang berkena nagis benda suci tapi kemudian kakinanku nagis baik terkena liab ataupun baul ataupun aroh yang belum baca paham seduk saya saya tidak mengerti yang urlulah lirulah mana yang masih ya mana liab keliab ludahnya air liurnya bawal atau bawal pencingnya aroh ototnya keringatnya maksudnya atau bertemu dengan ajaza aja itu bagian daripada badannya anjing dan babi dalam kondisi basah nah itu maka itu dilambahkan nagis mughal lalong dan bisa kembali menjadi hid disabai khusah latin dengan tujuh kali masukan yang salah satunya dicampur dengan debu ini tak ampun karena gaul badan jadi jangan dilogitakan dilakonan dilakonin saja jadi basahnya harus 7 kali dan harus caput dengan debu tapi sekarang ada rinsor tetap pakai debu tapi tujuh kali itu dihitung setelah airnya hilang lamun ayah barang kekenaan najis mughal laluh ibanjur sampai tujuh kali basuhan nah setelah tujuh kali basuhan baru hilang itu airnya itu sudah tujuh kali basuhan belum belum basuhan yang menghilangkan bentuk najis walaupun berbilang itu baru dihitung satu jadi berarti harus berapa lagi enang lagi bila ada sebuah benda berulang ulang diuyuhi dijilati ayah barang itu dijilati dikit nah bagaimana seorang basuhan apakah tujuh basuhan harus diulang ulang atau cukup tujuh kali basuhan cukup tujuh kali basuhan cukup tujuh kali basuhan doang walaupun jilatan anjing ataupun najis itu berulang ulang ulang atau di barang yang berkenan najis su ada najis yang cukup dengan dibasuh tujuh kali maka semua bentuk najis itu sudah hilang nah itu harus dicampuri tapi harus dicampur dengan salah satunya walaupun pada apa pada basuhan yang terakhir itu harus dicampur dengan tujuh dengan de tebu basuhan milah rahman alim bintan alim 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 kalem alim 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 Hai apa-apa teks disarankan air matangat jasa benda suci yang terkena najis di bawah shobi terkena lagi berupa air tencengnya anak laki-laki anak laki-laki bukan anak perempuan anak-anak perempuan mah itu pencengnya walaupun masih kecil itu sudah masuk katanya najis muhtawas yudhoh nadi yang sedangkan kalau kira-kima kalau memang masih kecil dan belum makan apa-apa itu maksudnya kata jurnalis yang paling terlihat andai kata ada benda suci terkena air tencengnya shobi disarankan al-lazi lam yakul walang yashrofsi wal-laban walang biya benuhil hawa lainnya dengan mencetakan air tencengnya satu air tenceng anak kecil belum makan juga minum umurnya dan juga umurnya dia belum sampai dua tahun naik-naik mau apa-apa Hai jadi najis mau papa mah najisnya air tencengnya anak kecil yang belum makan dan belum minum selain air susu ibunya dan usianya belum mencapai usia waktu umur dua tahun nah ini cara masuk cekamu papa ikut aku huru bisa suci obo nadis moho papa aku macaran cekamu papa aku macaran cekamu nana birosilmai kelawani prata kembangu kelawani prata kembangu kelawani prata kembangu Hai birosilmai kelawani prata kelawani prata kelawani prata kembangu alai hai ngatase moho papa bisa suci dengan cara menciptakan air memercikan air alai hai ngatase moho papa alai hai ngatase moho papa tapi mau Hai Ma'alqalabati suratani alini wa'idzalati ayniha langilangkan ayni wa'idzalati ayniha langilangkan ayni na'jiz mohohofafa mohofafa yang paling yang paling ringan yakni na'jiznya siapa mohofafa itu air tencing anak laki-laki yang belum makan dan minum selain air susu ibunya dan belum mencapai ayo siyah dua tahu ini cara mensucikannya adalah pertama seperti biasa izalati ayniha buatnya hilangkan dulu bentuknya dari bernajiz moho mohofafa air kencingnya dipersihkan dulu ya gila dulu pakai lap yang kering sampai kering sampai sinarisa itu hilang setelah airnya itu hilang kemudian baru rasul ma'i alihah kita percikan air beda antara membercikan air dengan membanjur membasu kalau membasu airnya banyak kalau membercikannya cepat dipercik-percikkan itu airnya bisa berkeprik tapi ma'alqalabah harus sampai ngelidih ngelidih sampai sih bekasnya itu semua terlalu apa tersirami terpercik-percik oleh oleh air ya dengan cara membersihkan air tapi airnya harus sampai golabah harus sampai apa nama golabah itu harus sampai mendominasi ya air tersebut pada benda yang benda yang terkena lagi jadi barang anugerah dan saya kuduk cipratan tercik-percik oleh oleh air ini harus semua terkena terkirami terpercik-percik oleh air namanya ma'alqalabah baru itu sampai itu tinggal dielah wajah bekas yang bersimpasannya selesai sudah ada cara membersihkan air untuk bapak ulangnya lagi lihat di depan ini barang ya barang itu diuluhi bocaci pilih bocaci sedikit tapi syaratnya apa umurnya dulu orang tahun dan belum makan apa-apa selain susu ibu uyu masuk kepada kategori nadi mohon apa pertanyaannya Bagaimana kalau anak itu berumur Oh satu tahun tapi sudah seolah masuk Mari udah masuk makanan sudah masuk kira-kira ini nagisnya dari mohon bukan mohon bukan taruh mohon bukannya perhatikan ya supaya nanti jangan fokus berani lagi ini barang terkena anak nagis air kencing anak kecil anak kecilnya belum makan apa-apa kedua di tempat ini nah itu air kencingnya nama air kencing nah disini siapa masuk masuknya sekarang anak kecil umurnya belum berumur dua tahun tetapi sudah makan selain susu kencing ini apa namanya buat awas awas paham ya mohon papa itu salahnya dua pertama belum makan apa-apa kedua belum umur ketiga yang pertama anak laki-laki kedua belum makan apa-apa ketiga belum umur dua tahun ini ada benda-benda terkena air kencing anak kecil yang terkena air kencing anak kecil tapi anak kecil sudah makan selain air susu usianya memang baru satu tahun lalu kencing ini masuk kategori air lagi-laki jasa muto muho papa atau munggu langsung atau mutawa sito mutawa sito karena disebut muho mahal tiga saat ini terkena tidak terpenuhi satu anak kecil salah satu dua belum makan dan menunggu tiga belum berumur dua tahun dari dalam pertanyaan anak itu sudah makan selain ada anak kecil anggap ini bayi ini bayi ini bayi ini tapi bayi ini perempuan bayi cewek ini kalau kencing dan usia baru baru juga satu bulan kencing kira-kira air kencing itu masuk kategori muho papa atau mutawa sito mutawa sito mutawa sito daerah maklala ala perempu perempuan bukanlah hilang ulangi lagi dikatakan mutawa sito masyarakat ada tiga satu anak laki-laki dua belum makan dan minum tiga umurnya belum sampai dua tahun nah kembali lagi kalau ada barang terkena najis moho papa bagaimanakah cara mencucikannya pertama izala sehingga bentuknya wujudnya airnya bungkul kanana setelah itu baru kita rasul mahi apa rasul mahi itu diciprati air kret 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 gitu ya diciprati itu tetapi mael bola harus rata terciprati ini semua yang terciprati oleh air nah diperhatikan ke depan ini misalkan ini terkena air terkena air terkena punya ya kok dianggap ini kelihatan seperti ini pertama dihilangkan dulu ya dihilangkan dulu sampai bersih ya nah udah kering itu dari diciprati dengan air tapi harus main harus mendominasi air itu artinya si air itu harus mengenai semua yang terkena najis moho papa setelah itu sudah selesai tinggal kita bersihkan lap selesai cara membersihkan hajim hof papa nah jadi caranya itu pertama izalatul air nombor itu rasul ma' tapi mahal gua labah harus gua labah menyeluruh menyeluruh atau mendominasi si air itu bismillahirrahmanirrahim wal mutawasitah tulang mutawin najis mutawasitah wal mutawasitah tulang mutawin najis mutawasitah walaupun najis mutawasitah walaupun najis mutawasitah wal ikutan pasinu narima kebagi oh ya si mutawasitah najis mutawasitah itu terbagi ilah kismaini maring rong du'uman ilah kismaini maring rong du'uman berong bagian dan mutawasitah terbagi dua bagian mana ayniyatin mangga ayniyatin mangga namun ayniyatin yuribadah kismaini kismaini sebagai mudang menuh alih ayniyatin disebut alih hukum badal alih hukum badal tabe wal masbu'u alam 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 tabe tabe itu mengikuti kepada yang di makbu'inya kalau kismaini nanya dibaca maka ayniyatin juga dibaca jernih tapi walul juga dibaca ayniyatin ayewa umma ayniyatin ikutan kosimunari maka bagi okum mutawasitah wila kismaini maring rong du'uman nah dis mutawasitah itu terbagi menjadi dua bagian dibaca terkosimu karena itu kalau terjaru maka hukumnya dibaca ikutan ikutan yu jara du'u minnansi dium kajasimin kata syaradu rapa kan muda herbila disapikan dari yang merasokkan dan menjagamkan sepuluh amil yang menaksorkan ada sepuluh jinge lapan belak jangan ngalu orang lam di lankai lamukai dalam juhur all yajau pahwahu au yang dimansur mudari anjimbi rupinati hai 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 ikutan kasihmu dari mata bagi obonan jidmu tawasitoh kasabar hapagianana ila ini ini apaan ini 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 ya Allah ini aku tahu yang nanti saya ini ya 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 lagi ya ya lagi cukup ya yang apa sih yang dimaksud dengan yang mempunyai warna seperti putih air kencing putih dan merah darah yang selain itu jadi adalah najis yang ada warna 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 disebutkan najis warna ada warna wujudnya berupa warna disebutkan najis warna 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 yang bisa ditemukan dengan pancahidra penciuman barang dicium yang bawah dicium dengan bau panasnya kita caino meyembengdanya biasanya begitu kan menemukan airnya ya coba diambil barang diambil bau betik kotoran namanya najis air ini ya karena ada rihnya ada baunya disamping yang ada wujudnya wabamun lah tohmun bahasa pantang tohna wabamun lah rasane air mayu dirawat yang bisa dibuktikan dengan indah pencicip ya penggilah lidah ya barang diletak Hai percaya Hai percaya Hai percaya Hai percaya Hai percaya Hai nah disang memiliki salah satu cerita yang tiga mana satu Adawa nanya Adawa punya ada rasanya itu namanya tanggis air minyak balang buddha makan mesdi atau balang buddha maka orang-orang itu tetap min iza lati launiha saking ngilangkan warnanya airnya maka solusi di dalam membersihkannya adalah pertama hilangkan lu launnya dan apalah untuk warna naka anukati ngalina warna taburin na warna hidung na ada pijen Hai kemudian wari hihak tidak cukup warna yang hilang juga baunya sampai ketika disium tidak ada ada lagi bau wari hihala ampunnya ini ya wapak minyak rasanya airnya hai 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 wanghukmiyatu lan utawina jisukmiyak iku alatin naji iku alatin naji slalawna kamorana warna itu tetap Hai 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 ayat nanti naji saluh rupaang moe bawang eno urah rasaan hitungko warna tepat tempo diambu besok bawang bila haggisin panas Ranggisau rasaan dan aspo ni ya tapi belum cukup karena masih masuk atau guna nadi maka perlu dibahasuh caranya Ya kita nyukupi kain syirah Ya kita nyukupi kain syirah Opo jari ulmai Milih akan banyu Opo jari ulmai Milih akan banyu Alayha ingat Mata Di dalam cara membersihkannya Tinggal langsung di Kau diri dalam air Di kucuran cair Cukup dengan cara Mengocorkan air Pada nadi tersebut Mengalirkan air pada nadi tersebut Ya ulangi lagi Ini barang Ini barang terkena Air Kencing Wanita Kalau wanita Masih kecil juga sudah masuk Kategori Kencing disini Maka caranya Kita hilangkan dulu Lawannya Itu kan ada warnanya Ada warnanya Ada baunya Diambuan Bau Nasik Ini mah Itu Karena jentung Ada rasu syukur Seperti itu Maka hilangkan dulu Bentuknya Wujurnanya Oh Dibuang dulu Dila dulu Sampai Sampai Kerin Nah Setelah Hilang Sifatnya Warnanya Tidak ada Baunya Tidak ada Rasanya Tidak ada Maka Jari 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 Maki Alayha Ini apa Cukup dengan cara Kita Alirkan air Kita Alirkan air Tersebut Di kucuran Cair Maka Sudah selesai Nah Itu sudah Hilang Itu Nadi Al-Muqal 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.